Kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Mbak Miki kepada investor pemula terutama anak-anak generasi milenial nih agar mereka juga pertama juga tidak, artinya tidak takut untuk berinvestasi dan mereka juga bisa memulai investasi dengan aman gitu Mbak Miki Oke dari saya mungkin tipsnya begini ya pesan ini pesan dari saya gitu investasi itu sebenarnya tiga tujuan ya jadi bukan mencari keuntungan setinggi-tingginya, tidak ada yang namanya investasi itu begitu ya, apalagi kalau Anda perhatikan Warren Buffett, investor nomor satu dunia lah, dia nggak cari untung setinggi-tingginya kok gitu, ada tiga setidak-tidaknya yang pertama, yang namanya investasi ya, oke yang pertama itu investasi, jadi jangan tergiru untung setinggi-tingginya, karena udah pasti, yang namanya investasi itu, kalau udah untung pasti ada risiko, oke ya, nah yang pertama itu kalau investasi itu sebenarnya motivasinya adalah untuk melindungi nilai aset Anda, nilai dana investasi Anda ya, dari inflasi, penurunan nilai mata uang tiap tahun marga minyak goreng naik kok bahkan sekarang minyak goreng langka katanya ya, itu berarti apa kita kalau punya uang yang sama sebenarnya nilai uang kita makin turun karena itu harus diinvestasikan itu motivasi yang pertama melindungi aset kita aset kita ini bisa uang tunai, bisa tabungan, deposito dan, ya macem-macem ya, ada emas apa, gitu ya, nah kalau aset itu cuma uang tunai aja harus diinvestasikan yang kedua investasi itu tujuannya adalah untuk pertumbuhan kalau pertumbuh berarti kayak pohon nunggu dia berbuah jangka panjang kalau trading itu kan pendek-pendek ya belum berbuah udah dipangkas belum berbuah udah dipangkas gitu gak sabar nunggu petik hasilnya gitu ya, milenial kalian kalau investasi yang pertama lindungi nilai jadi standar untuk return on investmentnya tingkat keuntungannya jangan lebih direndah daripada inflasi gitu yang kedua kalau mau pertumbuhan jangka panjang kalau mau untung besar berarti mainnya jangka panjang bukan trading keluar masuk market jual beli jual beli belum tumbuh duitnya yang ketiga ya yang ketiga berarti untuk tujuan investasi adalah sebenarnya untuk mendapatkan pasif income ini tiga-tiganya beda ini pendekatannya tapi harus jadi satu dalam portfolio investasi kalian produk investasinya juga akan berbeda pegang tiga itu ya jangan mudah latah atau mudah emosi ada penawaran baru kalau gak ikut kayaknya gak ngikutin tren investasi itu gak begitu investasi itu harus sesuai dengan kebutuhan di masa depan yang harus kita persiapkan dengan cara menyisihkan sejumlah uang yang harus dialokasikan ke dalam berbagai produk investasi untuk melindungi nilai investasi untuk pertumbuhan jangka panjang dan untuk mendapatkan pasif income medcom.id a part of media group network isu kebangkitan isu kebangkitan ini dihentikan dihentikan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton